Hai baik masih bersama saya hari ini adalah hari keempat saya di Raja empat hari keempat kelima nah sebelum saya cerita lebih banyak saya ingin jawab beberapa pertanyaan dari teman-teman jalan-jalan kesana itu cari apa kok bisa sampai sana dan lain sebagainya masih banyak yang bertanya tentang bagaimana saya kesana saya bukanlah seorang traveler takdir yang punya duit dan macam-macam saya kesana kerajaan pas salah satunya karena ada tugas saya diminta bantuan untuk meneliti beberapa peneliti yang sedang mengambil kuliah S2 di biologi nah kebetulan keilmuan saya adalah Merit Biologi salah satunya sehingga saya diperbantukan disana alhasil saya bisa jalan-jalan gratis jalan-jalan gratis itu kan karena saya diminta untuk membantu penelitian disana sehingga saya juga menjadi bagian dari penelitian itu itulah cerita saya bisa sampai di Raja empat salah satunya nah hari ini perjalanan saya dari Waisai Raja empat akan menuju dua pulau di sekitar Raja empat yakni pulau saonek dan saonek mondi nah tujuan saya kesana adalah membantu pak tamrin dan ibu atin mereka berdua adalah mahasiswa S2 yang sedang meneliti tentang vegetasi hutan mantai dan ekosistem karang yang ada di Raja empat dengan menumbang perahu longput saya usil dari ini menuju ke pulau saonek pulau saonek kurang lebih ditembuh dengan perahu longput lebih sekitar 30-40 menit lah nah saonek mondi ini adalah salah satu pulau dengan jumlah dan kurang lebih ada sekitar 400 takah waktu itu dan ini sudah menjadi perkampungan maju jadi bukan seperti satu kampung kepulauan tetapi disana sudah tersedia fasilitas yang lengkap ada kantor polisi ada bus kesemas membantu ada masjid ada sekolahan nah pak tamrin ini adalah salah satu kepala sekolah yang ada di sana sehingga saya diajak ke tempat beliau dan meneliti di pulau saonek sangat menyenangkan bukan maka jadilah peneliti ini adalah potret perkampungan yang ada di pulau saonek mondi perkampungan tertata rapi dengan jalan gang dan jalan kampung yang lurus dan perumahan yang tertata rapi dan ini adalah salah satu SD disana saya sempat menemui anak-anak disana yang sedang main peta umpet ceritanya jadi ada salah satu siswa yang dihukum karena dia harus jaga gawang istilahnya sehingga mereka ditinggal teman-temannya rame untuk bersembunyi dia sepertinya frustasi karena dia sering buat kalah-kalah teman-temannya kasihan tapi itulah dinamika disana anak-anak SD yang sangat menyenangkan nah selesai melihat keceriaan anak-anak SD saya kemudian melanjutkan penjalanan menyusuri tepi pantai untuk membantu Pak Tamrin untuk riset saya tidak akan membahas risetnya apa gitu kan yang pasti ini adalah salah satu kegiatan saya biarkan ini lulusan Pak Tamrin dan publikasinya di jurnal nah ini adalah setelah saya riset saya mengunjungi salah satu bang rajin perahu nah perahu disana rata-rata dibuat dari satu batang kayu utuh yang kebetulan yang saya temui disini menggunakan kayu matoa kenapa kayu matoa ya karena disana banyak terus kuat ringan dan yang pasti mudah dibentuk atau mudah dilubangi untuk menjadi satu perahu utuh mereka membuat perahu masih dengan cara tradisional nah musik melihat pembuatan perahu saya akan melanjutkan perjalanan lagi ke mana ke pulau satunya Mari ikuti saya nah untuk menuju ke pulau satunya saya harus menuju ke dermaga baru dan saya harus melewati perkampungan disana yang sudah menurut saya sangat maju ini salah satu masjid yang terbesar disana 400 kakak namun memiliki masjid yang megah luar biasa disana sampelah saya di dermaga aneh sampai di dermaga tidak melihat dunia bawah airnya ini fakta yang saya lihat di raja empat tidak seindah yang saya bayangkan ternyata dermaga disana sudah banyak minyak yang rusak kenapa ya mungkin pembuangan jangkar yang salah terus ada cemaran minyak dari kapal-kapal yang sandar dan lain sebagainya salah satu indikatornya adalah keberadaan bulu babi ya bulu babi bisa di menjadi salah satu indikator perairan yang tercemar karena banyak material organik atau BOD disana sehingga bulu babi adalah salah satu indikator penjemaran ini karang-karang yang sudah rusak namun dibalik karang yang susah raja empat lah tetap raja empat banyak ikan yang masih berseliwaran dan sangat ini hanya di dermaganya saja nah dibalik rusakan ternyata karang mencoba merecovery dirinya ikan-ikan karang sudah mulai datang meskipun ada bulu babi juga namun di beberapa titik sudah ditemukan karang yang sudah mulai baik artinya rusakan bisa diantisipasi dan hmm ada sampah juga disana ya sudah lah itu khas di perairan Indonesia kalau anda menemukan sampah di perairan pasti itu anda sedang ada di Indonesia enggak salah lagi jangan buang sampah ya kasihan lautnya dan kasihan ikannya baik saatnya sekarang saya harus menuju ke pulau berikutnya yaitu pulau Saonek Mondi pulau Saonek Mondi itu adalah kembaran dari pulau Saonek jadi ada pulau Saonek dan Saonek Mondi kurang lebih 15 menit dari pulau Saonek jadi pulau Saonek Mondi ini adalah pulau kosong tidak berpenghuni ya jelas pulau kosong tidak tidak berpenghuni hanya 15 menit dari situ nah ini teman saya usil sedang minum air laut bukan kumur-kumur biasa sedang sakit gigi bayangin lagi di Raja Ampat sakit gigi dunia seperti neraka sepertinya tapi di overall dia menikmati ini ini adalah potret pulau Saonek Mondi pulau kosong namun memiliki perairan yang luar biasa di sana nanti lain waktu saya ceritakan ada apa di pulau Saonek Mondi tentang dunia di bawah airnya sekarang saya mau melihat terestrial di sana hutan pantai ini adalah salah satu penelitian dari punyanya Ibu Ating seperti saya orang gunung harus menuju ke titik tertinggi dimana pulau itu berada ini salah satu jalan menanjak menuju ke titik tertinggi di pulau Saonek Mondi kurang lebih 60-70 mdpl sangat rendah nah di puncak bukit ada sebuah tugu yang menandakan sebagai palang atau pal pulau Saonek Mondi di pulau taafdol rasanya kalau tidak melihat dunia bawah airnya yuk ikuti kami kelayapan menuju dunia bawah air perairan di Saonek Mondi masih sangat bersih clarity atau visibility di sana sangat luar biasa di 10-15 meter di depan kita bisa melihat dan kita sangat aman berenang di sana walaupun free drive sangat aman sekali karena arusnya yang tidak begitu besar juga perairannya tidak begitu dalam yang pasti terumbuk karangnya sangat sangat luar biasa kalau nanti lain waktu saya ceritakan tidak sekarang ini saya ceritakan saya mau senang-senang dulu di sini mau menikmati dan pulau ini hanya saya dan Ujil teman saya yang hari ini menikmati pulau berdua sedangkan Pak Tampen kita memang menjadi pemulau pemilik pulau hari ini nah puas juga kan ada film yang tak pernah berakhir dan kami harus segera mengakhiri kesenangan kami pada hari ini namun ini bukan menjadi akhir karena besok masih harus layapan lagi jangan lupa jadi peneliti biar layapan sepertinya enggan saya ingin meninggalkan pulau itu begitu juga dengan teman saya si Ujil dia terus saja mengambilkan pulau itu karena ya memang luar biasa indah di pulau itu sangat wah bagi saya dan baru kali ini saya melihat pulau yang bersih perairan yang cernih ya kita baru saja sampai ini saya harus kembali juga ke sorong bersama teman-teman penduduk untuk segera mengikuti kegiatan selanjutnya apa kegiatan selanjutnya pergi ke puskesmas atau rumah sakit giginya teman saya sepertinya saya harus segera mendapat pengobatan namun sayang disayang begitu sampai di saya lanjutkan begitu setelah kita berjalan ke rumah sakit atau klinik di sana kita nunggu hampir 2 jam begitu sampai di sana apa yang terjadi gigi teman saya sudah pengkak usinya dokternya sedang pergi ke sorong dua hari lagi baru balik ke Waisai Raja Ampat artinya dia dua hari lagi harus menahan sakit giginya jadi surga Raja Ampat bagi dia waktu itu jadi neraka tapi enggak apa-apa lah sakit gigi yang sangat mahal harganya karena dirayakan di Raja Ampat oke terima kasih saya jalan-jalan hari ini sampai jumpa di perjalanan esok jangan lupa subscribe dan salam jalan 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 j